hai 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 daun ikanjing Nabi laisa khairukum mantarokat dunia lilakhirati walakhirata lidun ya walakin khairukum man akhoda minhadi wahabi ini apa diuruhi dekaru kanjeng Nabi dan ini sangat sama sangat manusiawi sekali daun ikanjing Nabi kusa api-api uang sebaik-baiknya orang itu bukan orang yang meninggalkan dunia kemudian meninggalkan atau mengambil akhir-akhir hati gampangnya umpul-umpul akhirat tapi ninggal dunia Hai padahal umumnya umumnya kita di dunia ini beramal untuk akhirat tinggalkanlah dunia waduh umumnya seperti itu juga bukan karena orang yang meninggalkan akhirat karena aduh dunia naik jelas elek ya tapi sepertama itu lahir awal itu ngamal korona akhirat ninggal dunia ternyata bukan menjadi orang yang terbaik orang yang terbaik seperti apa anak daun ikanjing Nabi man akhoda hadihi wahadihi dunia ya oleh akhiratnya ya oleh dadiku memang kudu dadi wong sukih dunia lan akhir akhir-akhir akhir-akhir ya sama pernah kurung nggak neng aku biar ini kita wih tidak wihani dong wihani dong ini apa nyanyi nyanyi Fatima tahu jaluk didungani nanggani kanjeng Nabi supaya didetek keadaannya beda dengan ini artinya begini kalau orang mengharapkan dunia dengan cara berlebihan itu menjadi mandoroti dari dunia ketika dia berada di dunia akan menghilangkan sifat-sifat waroknya menghilangkan sifat-sifat korna air tapi kalau mereka ini kancing Nabi yang merintah sampai dunia itu berjumpa dan akhirat berjumpa dan 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 berjumpa tapi sudah ada di barokadz kawan-kawan baru saja yang doğru dan memberikan itu orang yang sanggup mabdip atau yang sembunyi itu pasti tidak berjumpa dan berjumpa umpul-umpul dunia seng akeh ngikut dunia ikut dum-dum no karo seng liami jadi gak dilarang sampen yang saya ingin bahkan kapan aneh aku pernah ngomongan waktu orang Bekasi karo uang wong soge wong soge itu dia itu menjauhi dunianya sehingga aslinya wong wong soge terus itu ada cerita namanya aku gak terspundi mas aku ini senang ngelok senang ngelok ngaji ngaji aku ngumpul-ngumpul dunia ini aslinya buat ngurung mas tapi gak terspundi aku ini bingung aku ini posisinya harus harus bagaimana sedangkan apa jenisnya wong soge jenisnya duit ini aku moro wong aku ingin menghidari wong soge kenapa ngekeh nonang goni anu yatim piatu terus aku ini gak sejarah untuk omah mereka menghidari seperti itu seperti orang ini ngerti ngekeh wong islam wong islam kb kok di kayak perasaan menjauhi rasa tomaib tadi yang kok seakan artinya seakan itu seakan seakan semeliat seakan semelarat seakan semeliat yang pancana yang dwee potensi melarat itu kasihan karena begini loh orang yang memang memiliki potensi untuk kaya itu mestinya dia harus memanfaatkan potensinya orang biasa yang dwee dwee apa jenisnya dwee sifat serakah uang islam dwee sifat serakah itu manfaatnya serakamu paham uang kepingin suge itu dwee sifat serakah serakah nah keserakahanmu itu manfaatnya kalau ngumpulnya semaranya dwee sifat serakah dwee sifat serakah seimbang akhirnya sehingga seimbang akhirnya tidak dwee sifat serakah terakhir lho iya mulanya masuk ke acara bani haji bani haji bani haji mas jalil ya eh jalil uang yang kepingin dari pemimpin itu dwee sifat dwee sifat dwee sifat itu sifat dwee serakah kemudian ya terus wangi itu kepingin itu supaya apasih kita tidak sampai pakai pestaan kita tidak 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 sehingga tidak disini tidak untuk tidak kalau yang mau nge-mone itu kelasnya 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 tingkat tinggi lah gampang kalau yang mau nge-monek tingkat akal-akalan itu kelasnya kelasnya nah, saya mau tidak apa kalau nge-monek ada potensi dalam diri nge-monek itu sampai menjadi orang kaya potensi nge-monek itu menjadi orang kaya apa tidak apa yang akan mencoba jemput-jemput ini apa yang akan mencoba? karena saya tidak akan mencoba beres tapi kalau saya mau nge-monek kedunyan itu kedunyan itu kedunyan itu uang senang mengumpul-umpul dunya dikawai pribadi dikawai faya-faya itu kedunyan tapi uang mengumpul-umpul dunya dikawai 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 kedunyan itu jadi ibaratnya pengeran kekawai rizki yang akan mencoba dikawai sampai ini wadah besar wadah besar misalnya wadah banyak tidak tahu untuk mencoba untuk sedikit sejati 1.5 sejati 1.5 sampai ini adalah ini sejati 1.5 sejati 1.5 sampai ini sejati 1.5 sejati 6 dan kekawai mau sejati 1.5 jadi barang memasak nah supaya itu rezeki ini mau gak sia-sia DKN nanggungi wadah sampean DKN nanggungi awak sampean yang panjangnya potensi ini sampean punya potensi kaya berarti kalau nganu proyek ini buat nonton-nonton gak apa-apa pokoknya kayak nanggungi saya bertanya ini memang orang itu senangannya sudah nanggungi panti asuhan dan sebagainya semua orang itu ada yang dihari-hari ada yang dihari-hari ada yang dihari-hari yang paling api itu yang diumpul-umpul dunia yang diumpul-umpul akhirat apa-apa saya harus sampean berarti nanggungi ini tidak butuh butuh dunia sejak krono sampean yang diinggal dunia akhirat akhirnya sampe mati kelapa mati kelaparan nyiksa awa ide nyiksa awa ide sehari-hari sehari-hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati